Intro Baik, berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal pebarisan dan deret dimana diketahui adalah suku ke 5 dan suku ke 16 kemudian kita harus mencari suku pertama atau mungkin kita lambangkan dengan A ya dan rasionya yang kita lambangkan dengan B karena suatu suku ke N pada suatu baris itu rumusnya adalah A atau suku pertama ditambah N atau sukunya ya dikurangi 1 dikalikan dengan B atau rasionya maka dengan rumus ini mari kita coba cari nilai suku pertama dan rasionya jadi U5 kita coba jabarkan bahwa min 7 ini diperoleh dari rumus di atas yaitu A ditambah N min 1 Nnya kita ganti dengan 5 ya sesuai dengan suku ke L5 ya dikurangi 1 maka disini nanti hasilnya 4 ya saya percepat seperti ini dikali dengan B sedangkan U ke 16 atau suku yang suku ke 16 ya yang hasilnya 125 itu diperoleh dari A ditambah dengan suku ke 16 dari ini ya dikurangi 1 kan hasilnya 15 dikali dengan B maka kita bisa mencari salah satu dari variabelnya dengan cara kita kurangkan agar nilai A nya habis ya sehingga kita bisa mendapatkan nilai B nya berapa tinggal kita kurangkan jadinya min 7 dikurangi 125 hasilnya min 132 ya A nya habis ya kemudian B nya itu 4 dikurangi 15 jadinya min 11 B maka B nya itu adalah min 132 dibagi min 11 ya hasilnya adalah 12 ya positif dengan begitu kita bisa mencari nilai A nya kita gunakan rumus U ke 5 aja biar lebih mudah yaitu min 7 sama dengan A ditambah 4B karena B nya sudah diketahui ya B nya langsung kita ganti dengan 12 jadinya min 7 sama dengan A nya kita cari ditambah 4 kali 12 kan 48 maka A nya itu adalah 48 negatif ya dikurangi 7 yaitu 55 selesai ya dengan begitu kita bisa oh maaf negatif dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa baris baris di atas itu memiliki nilai U1 atau A nya itu sama dengan min 55 kemudian B atau rasionya itu sama dengan 12 selesai sampai disini selamat menikmati